Udah mulai celengak-celenguk nih di belakang nih. Nah, 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 tuh tuh yang pake baju abu-abu tuh. Nah. Istri Daniel Mananta baru-baru ini mengalami musibah saat sedang berpergian bersama keluarganya. Ia menjadi korban pencopetan. Menurut keterangan Daniel, insiden tersebut terjadi ketika keluarganya sedang makan siang bersama di restoran pusat berbelanjaan. Di dalam tas tersebut, diketahui terdapat barang-barang berharga seperti dompet hingga ponsel. Padahal diketahui, Viola sudah berhati-hati dalam menjaga tasnya. Hingga saat mereka mengetahui ketiran tersebut, ia dan keluarga syok dan marah. Bahkan Daniel sempat menyalahkan diri sendiri. Meski begitu, alih-alih mencari pencopet atau melaporkannya. Ia justru berusaha menerima sambil mendoakan agar pencopet tersebut bertaubat. Gue sampai di rumah, gue ngajak Viola dan juga anak-anak untuk kita bersama-sama mendoakan si pencopetnya. Semoga dia bertobat, semoga dia dikasih kerjaan yang lebih baik, sehingga gak perlu nyuri lagi. Gue, kita semua ampuni dia dan jangan sampai ada rasa benci di hati kita. Ini video pencopet yang udah kita maafkan. Gak perlu dilaporin, santai aja. Kita udah maafkan dia. Tapi ini videonya. Nah lu liat tuh ya, jadi itu tas Viola digantungin di kursi belakang. Gue lagi bayar di kasir. Dan abis itu pencurinya nih udah mulai celengak-celenguk nih di belakang nih. Nah, 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 tuh tuh yang pake baju abu-abu tuh. Nah, kan dia celengak-celenguk. Nih liat kiri, liat kanan. Dan abis itu, liat. Nah, gue sempat nih. Tuh, ada eye contact gitu sama si pencurinya. Ilang, udah. Tasnya Viola juga hilang di mbak sama dia. Dan udah. Oh, man. Itu tuh kenapa gue menyalahkan diri gue sendiri. Tapi udah gue maafkan kok.